Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Di video kali ini aku mau bikin resep bakso pentol untuk ide jualan Bahannya sangat simple, cara bikinnya juga mudah, sangat cocok untuk pemula ya Rasanya ini dijamin enak banget, lembut, kenyal dan bikin nagih Satu resep ini hasilnya banyak banget, yaitu jadi 10 box Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya, saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya ya Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah, bakalan berhasil Tapi sebelum lanjut ke cara membuatnya, kali ini temenin aku dulu yuk Karena aku mau unboxing paket yang isinya alat dapur terbaru dari Miku yang fungsional banget Yaitu Miku 4 in 1 Ice Crusher Blender Pastinya kalian udah pada tau ya produk-produk dari Miku ini bagus-bagus banget Modelnya selalu elegan, terlihat mewah dan tampilannya juga sangat estetik Apalagi pilihan warnanya juga cakep-cakep banget Seperti biasa ini untuk packagingnya selalu aman ya teman-teman Karena selalu menggunakan double box Nah ini untuk isinya ada apa saja Oke yang pertama ini aku buka tutup datar Ini tutup untuk gelas grinder ya teman-teman setelah digunakan Kemudian yang kedua ini aku buka penutup untuk gelas kacanya Selanjutnya kita akan buka kembali isi bagian dalam Yang ketiga ini aku ambil gelas kacanya Untuk gelas kacanya ini bahannya bener-bener tebel banget teman-teman Ini untuk kapasitasnya 1,5 liter ya Nah selanjutnya ini ada gelas grinder kapasitas 200 mili ya Selanjutnya ini ada spatula untuk tutup kacanya Berikutnya saya akan ambil untuk gelas cincangnya atau untuk choppernya ini kapasitas 450 mili ya teman-teman Oke selanjutnya disini juga ada buku panduan cara penggunaan untuk ice crushernya ini ya Ada buku garansinya dan ada kartu join Miku Dan yang terakhir ini ada mesin utamanya yang sangat-sangat cantik dan estetik banget ya teman-teman Warna dan tampilannya kelihatan mewah, elegan banget Untuk tampilan bawahnya ini kakinya udah ada karetnya jadi ini aman banget jika digunakan tidak mudah goyang dan tetap stay ya Nah untuk Miku Ice Crusher Blender ini sudah mempunyai 3 jenis pilihan mata pisau Ada yang 2 mata pisau, 4 mata pisau dan 6 mata pisau yang masing-masing fungsinya ini berbeda-beda ya Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Dalam satu alat ini bisa digunakan untuk 4 fungsi ya teman-teman Yaitu bisa digunakan untuk blender, bisa untuk chopper, dry grinder dan ice crusher atau untuk menghaluskan es batu Jadi sangat multifungsi banget dalam satu alat ya teman-teman Bertenaga kuat dan hemat listrik, sudah BPA free dan baby food grade Mata pisaunya tajam dan anti karat, pastinya juga antibakteri dan antibau ya Jadi sangat cocok untuk teman-teman di rumah yang kepengen punya satu alat yang multifungsi di dapur kalian ya Oke sekarang kita langsung aja mau bikin adonan bakso pentolnya Yang pertama siapkan chopper Kemudian disini saya sudah menyiapkan 750 ml daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini Saya masukkan ke dalam gelas choppernya, ini saya masukkan setengahnya saja dulu ya Dan untuk sisa setengahnya lagi saya akan chopper di tahap kedua nanti Nah ini kita pasang mata pisaunya Nah selanjutnya ini siap kita haluskan Untuk ice crusher blender ini mempunyai dua kecepatan ya teman-teman Disini saya menggunakan kecepatan yang nomor dua untuk menggiling dagingnya ini Cepat banget halusnya, ini udah halus ya teman-teman Bisa kita lihat Wah hasilnya benar-benar halus banget ya teman-teman Karena ini mata pisaunya benar-benar tajem banget Sangat-sangat mantap Dan selanjutnya saya akan menambahkan 200 gram es batu Tapi ini tidak aku masukkan semua Setengahnya dulu atau 100 gram es batu dulu ya teman-teman Karena yang setengahnya ini nanti akan kita campur di tahap kedua juga ya Nah ini siap kita giling kembali Disini saya juga menggunakan kecepatan yang nomor dua ya teman-teman Ini sangat cepat banget untuk menghaluskannya Oke setelah selesai selanjutnya saya akan masukkan 6 siung bawang merah yang sudah digoreng Dan masukkan juga 3 siung bawang putih yang sudah digoreng juga ya teman-teman Kemudian ini akan saya chopper kembali Nah ini kita chopper sebentar saja cukup sampai bumbunya halus ya Ini saat chopper digunakan benar-benar gak bergoyang sama sekali ya teman-teman Karena ini kakinya itu ada karetnya jadi melekat sempurna ke bagian bawah Oke ini sudah selesai Hasilnya super duper lembut sekali ya Sekarang saya akan pindah ke dalam wadah Ini hasilnya benar-benar sempurna banget untuk penggilingannya ya teman-teman Benar-benar halus banget Nah ini untuk penggilingan yang kedua juga sudah selesai Jadi saya akan campur ke adonan yang pertama tadi ya Oke setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang aku mau masukkan 1 sendok teh merica bubuk 3 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa ayam 1 sendok teh baking powder Dan 2 butir putih telur Ini kita masukkan semuanya Dan selanjutnya kita akan aduk semua adonan ini menggunakan balon wish Sampai benar-benar tercampur rata Oke setelah semua bahan ini tercampur rata Untuk yang terakhir masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji ya Selanjutnya aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah selesai semua sudah tercampur rata seperti ini Sekarang ini siap kita gunakan Siap kita masak ya Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan air yang sudah hampir mendidih di dalam panci Ini tadi saya memanaskan airnya sebelum saya mengadon adonan bakso pentolnya ya teman-teman Jadi ini sudah panas siap kita gunakan Saya juga sudah menyiapkan 2 sendok teh Yang akan saya gunakan untuk membentuk adonan bakso pentolnya ya Nah kita ambil secukupnya adonan Kemudian kita bulatkan dengan 2 sendok seperti ini Dan setelah nanti adonannya sudah bulat Langsung kita masukkan ke dalam air yang sudah panas ya Dengan cara ini sangat memudahkan kita yang gak bisa membentuk adonan bakso pentol Menggunakan tangan ya teman-teman Lakukan cara yang sama seperti ini Sampai semua adonannya habis Nah ini untuk adonan yang terakhir teman-teman Ini sudah selesai Sampai aku bulatkan ya Jadinya banyak banget Oke setelah semuanya selesai Ini sudah habis adonannya ya Sekarang ini akan saya masak Sampai airnya mendidih Kalian bisa membesarkan apinya ya teman-teman Kita gunakan api yang sedang Oke setelah airnya sudah mendidih seperti ini Dan semua baksonya sudah mengapung Ini tandanya sudah mateng Hasilnya cantik banget Bulat-bulat ya Sekarang semuanya kita angkat Dan kita sisihkan Oke setelah semua baksonya sudah mateng Sekarang siap saya kemas Menggunakan box teroform seperti ini teman-teman Untuk satu baksonya ini Saya isi 9 piece ya Setelah selesai selanjutnya Saya akan beri saus sambal Beri juga mayonaise Jika teman-teman suka menggunakan kecap Juga bisa menambahkan kecap manis ya Nah ini saya beri taburan bawang goreng Seperti ini hasilnya teman-teman Cantik sekali ya Rasanya dijamin enak Dan lakukan cara yang sama Sampai selesai Oh iya teman-teman Di sini saya juga akan membuat es kopi serut Jadi saya akan menghaluskan es batu Menggunakan ice crusher ini Untuk menghaluskan es batu ini Kalian bisa menggunakan mode P Dan putar sebanyak yang kalian inginkan Untuk mencapai konsistensi es batu Yang diinginkan ya teman-teman Nah ini sebentar aja Es batunya udah halus banget Bener-bener halus sekali teman-teman Sekarang saya akan pindah ke dalam gelas Bener-bener hasilnya seperti es serut ya teman-teman Sangat halus Setelah selesai Sekarang saya tuang kopinya Yang sudah saya seduh Dan tambahkan es serutnya lagi Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep bakso pentol Untuk ide jualan Bahannya sangat simpel Cara bikinnya juga mudah Sangat cocok untuk pemula ya Rasanya ini juga dijamin enak banget Lembut, kenyal, dan bikin nagih Nah ini untuk bagian dalam pentol Kelihatan lembut dan kenyal ya teman-teman Mantap sekali Jadi sangat recommended Untuk teman-teman yang mau membuat Bakso pentol di rumah Nah ini untuk hasilnya Satu resep ini menghasilkan 90 butir bakso pentol ya teman-teman Saya jadi tidak sabar untuk mencobanya Bismillah Wow rasanya ini bener-bener enak banget teman-teman Gurih asin pedas manis Pokoknya ini recommended untuk teman-teman yang ingin membuat ide jualan bakso pentol ya Sangat-sangat recommended untuk pemula Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video